Beredar pesan Pariyanto, 53 tahun warga Sukabumi yang merupakan korban Mbah Selamat dukun pengganda uang di Banjarnegara. Pariyanto mengirim voice note kepada anaknya sebelum akhirnya dilaporkan hilang dan meninggal dunia. Pariyanto mendatangi rumbah Mbah Selamat pada tanggal 23 Maret 2023 untuk menagi uang 70 juta rupiah yang sebelumnya sudah diberikan ke Mbah Selamat. Dalam voice note tersebut, Pariyanto menyampaikan kejanggalan yang ia alami saat bersama Mbah Selamat. Pariyanto bahkan meminta sang anak datang bersama aparat bila dirinya tak lagi ada kabar. Isi pesan tersebut ia mengatakan sedang berada di rumah Pak Selamat dan mengatakan Buat jaga-jaga kalau umur ayah pendeng. Misalnya ayah tidak ada kabar sampai hari minggu, datang langsung ke lokasi bersama aparat. Selain tulisan, Pariyanto mengirimkan voice note dengan suara parau seperti sedang berbisik hendak mengirimkan lokasi terkini. Namun urung dilakukan karena tidak mengetahui secara pasti di rumah siapa ia berada saat itu. Pariyanto mengaku merasa ketakutan lantaran ia datang ke sana seorang diri. Dalam voice note tersebut, korban juga mengaku takut setelah mengalami kejadian di hutan. Korban mengaku seperti orang mabuk setelah menegak minuman yang diberikan Mbah Selamat. Pariyanto kemudian tidak bisa lagi dihubungi pada keesokan harinya. Sang anak kemudian melaporkan ke polisi dan aparan, kemudian mendatangi rumah Mbah Selamat. Diketahui laporan hilangnya Pariyanto ini menjadi awal mula pengunggapan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Mbah Selamat.